Divisi Imperium Romawi kuno terbiasa mengalami kekalahan Seperti banyak penguasa Imperium-Imperium besar dalam sejarah Mereka bisa kalah dalam pertempuran demi pertempuran Tetapi bisa menang dalam perang Sebuah Imperium yang tidak bisa menahan pukulan dan tetap berdiri sesungguhnya bukan Imperium Meskipun demikian Bahkan orang-orang Romawi kesulitan mencerna berita yang tiba dari Iberia Utara pada pertengahan abad ke-2 Pasihi Sebuah kota pergunungan kecil yang tak signifikan bernama Numantia Yang dihuni oleh bangsa Bumi Keltik di Semenanjung itu berani menanggalkan ganda Romawi Roma pada masa itu tak terbantahkan sebagai penguasa seluruh lembah Mediterania Menumpas Imperium Makedonia dan Selucit Menundukkan kota-kota megah Yunani dan meluluh lantakan Kartage menjadi puing-puing Orang-orang Numantia tak memiliki apa-apa kecuali cinta mereka yang gigih pada kemerdekaan dan tanah airnya yang tidak nyaman Meskipun demikian mereka memaksa legion demi legion menyerah atau mundur teratur sebagai pecundang Pada akhirnya Akhirnya pada 13.134 sebelum memasihi kesabaran Romawi habis Senat memutuskan untuk mengirim Scipio Aemilianus Jenderal paling terkemuka di Roma dan orang yang telah meratakan Kartage untuk menangani orang-orang Numantia Dia diberikan pasukan besar berkekuatan lebih dari 30.000 tentara Scipio Yang menghormati semangat pertempur dan keterampilan perang orang-orang Numantia Tak mau menyenyakkan tentaranya untuk pertempuran yang tak perlu Namun dia mengepung Numantia dengan garis benteng Memblokar di kota itu Memblokar di kontak kota itu dengan dunia luar Kelaparan membantu siasatnya Lebih dari setahun pasukan makanan habis Ketika orang-orang Numantia menghadap menyadari sebuah harapan serna Mereka membakar habis kota mereka Menurut kuiwayat Romawi sebagian besar mereka bunuh diri Agar tidak menjadi budak orang Roma Numantia berlarangan menjadi lambang kemerdekaan dan keberanian Spanyol Miguel de Cervantes Pengarang Don Quixote Menurut menulis sebuah naskah tragedi yang berjudul The Siege of Numantia Yang di akhir dengan kisah penghancuran kota itu Tetapi juga dengan sebuah fisik kejayaan masa depan Spanyol Para penyair menulis lagu-lagu pujian atas kegirian para pembela dan para pelukis Menciptakan mahakarya lukisan pengepungan itu di atas kanvas Pada 1882 Puing-puingnya dideklarasikan Sebagai monumen nasional Dan menjadi situs sejak sejarah bagi para patriot Spanyol Pada 1950-1960 Buku komik paling populer di Spanyol Bukanlah Superman dan Spiderman Mereka mengisahkan petualangan El Habato Seorang pelawak imajiner dari Iberia kuno Yang perang melawan para penindas dari Roma Orang-orang Numantia kuno bagi Spanyol Masa kini adalah Puncak heroisme dan patriotisme Menciptakan keteladanan Dari kaum muda negara itu Meskipun demikian Para patriot Spanyol Memuji orang-orang Numantia Dalam bahasa Spanyol Bahasa Roman Yang merupakan keturunan Dari latinnya Scipio Orang Numantia Berbicara bahasa kiltik Yang kini sudah mati Cervantes mendulis The Siege of Numantia Dalam naskah latin Dan drama itu mengikuti Model-model atristik Yunani kuno Greco-Roman Numantia tidak punya teater Para patriot Spanyol Yang mengagumi heroisme Numantia Juga cenderung pengikut loyal Gereja Katolik Roma Jangan lewatkan kata terakhirnya Gereja yang pemimpinnya Masih duduk di Roma Dan yang Tuhannya Lebih menyukai dipuja Dalam bahasa latin Demikian pula Hukum Spanyol modern Lebih berasal dari Hukum Romawi Politik Spanyol Dibagung di atas Fondasi-fondasi Romawi Dan makanan Serta asetektor Spanyol Berhutang jauh lebih besar Pada warisan Romawi Ketimbang pada warisan Keltik Iberia Benar-benar Tak ada yang tersisa Dari runtuhan Numantia Bahkan Kisahnya sampai kepada kita Hanya bekat tulisan-tulisan Para sejarawan Romawi Kisah itu dikemas Untuk sesuai Dengan selera Kayalak Halayak Romawi Yang sangat berikmati Kisah-kisah Kaum barbar Pecinta kebebasan Kemenangan Roma Atas Numantia Begitu sempurna Sehingga Para pemenang Mengkooptasi Memori bangsa Yang dihancurkannya Ia Bukan jenis Cerita kita Kita sudah Milat penantang Menang Namun Tidak ada Keadilan Dalam sejarah Sebagian besar Budaya masa lalu Cepat atau Lambat jatuh Dimangsa oleh Angkatan Perang Imperium Yang tak kenal Belaskasi Yang mengirim mereka Menuju Kemusnahan Imperium-imperium Juga pada Akhirnya jatuh Tetapi mereka Cenderung meninggalkan Warisan yang Kaya dan awet Hampir semua orang Pada abad ke-21 Adalah keturunan Dari salah satu Imperium Apa itu Imperium? Imperium adalah Sebuah tatanan Politik Dalam dua Karakteristik penting Pertama Memiliki Kualifikasi Untuk sebutan Yang anda pakai Untuk berkuasa Atas sejumlah Signifikan Masyarakat Yang berbeda-beda Masing-masing Memiliki Identitas kultural Yang berbeda Dan satu Wilayah Yang terpisah Berapa banyak Masyarakat Tepatnya Dua atau tiga Tidak cukup Dua puluh Atau tiga puluh Sudah banyak Ambang batas Imperium Kira-kira Di antara itu Kedua Imperium Dicirikan oleh Perbatasan-perbatasan Fleksibel Dan negara Yang secara Potensial Tidak terbatas Mereka bisa Mencaplok Dan melana Lebih banyak Bangsa Dan teritori Tanpa mengubah Struktur dasar Atau identitasnya Negara Inggris Kini Memiliki Perbatasan-perbatasan Yang cukup jelas Yang tak bisa Dilampai Tanpa mengubah Struktur dan Identitas Fundamental Negara Siabat yang lalu Siabat lalu Hampir setiap tempat Di muka bumi Bisa menjadi Bagian dari Imperium Inggris Keragaman kultural Dan fleksibilitas Teritorial Membiri Imperium Tidak hanya Karakter uniknya Tetapi juga Peran sentral Dalam sejarah Berkat Kedua Karakteristik Inilah Imperium Berhasil Menyatukan Kelompok-kelompok Inis Dan zona-zona Ekologis Yang beragam Di satu Payung Politik Tunggal Sehingga Menyatukan Segmen-segmen Yang semakin Besar Dan semakin Besar Dari Species manusia Di planet Bumi Harus Ditegaskan Bahwa Sebuah Imperium Didefinisikan Semata-mata Oleh keragaman Kultural Dan perbatasan Perbatasan Fleksibilitas Ketimbang oleh Asal-usul Bentuk Pemerintahan Luas Teritorial Atau ukuran Populasinya Sebuah Imperium Tidak harus Muncul Dari penaklukan Militer Imperium Athena Mulai Hayup Sebagai Sebuah Liga Sukarela Dan Imperium Habsburg Layar Dalam Ikatan Perkawinan Yang dikohokan Dalam rangkaian Aliansi-aliansi Perkawinan Yang cerdik Tidak pula Imperium Harus Dikuasai Oleh Seorang Kaisar Otokratik Imperium Inggris Imperium Terbesar Dalam sejarah Diperintah Dengan Sebuah Demokrasi Imperium Imperium Demokratis Lain Atau Sekurang-kurangnya Republikan Termasuk Belanda Perancis Belgia Dan Amerika Di samping Imperium Imperium Paboden Novgorod Roma Karhage Dan Athena Ukuran Juga Sungguh Tidak Penting Imperium Bisa Mungil Imperium Athena Pada Masa Kerjaannya Jauh Lebih Kecil Daripada Ukuran Dan Populasi Yunani Masa Kini Imperium Aztec Lebih Kecil Dari Meksiko Saat Ini Namun Keduanya Tetap Imperium Sedangkan Yunani Modern Dan Meksiko Modern Bukan Imperium Karena Athena Dan Aztec Secara Perlahan Menguasai Beberapa Puluh Rakan Ratusan Negara Yang Berbeda Sedangkan Yunani Maupun Meksiko Tidak Athena Mencapul Lebih Dari Seratus Negara Kota Yang Sebelum Menerdeka Sedangkan Imperium Aztec Yang Kini Yang Kita Mempercayai Catatan Pajaknya Menguasai 371 Suku Dan Masalah Yang Berbeda Bagaimana Dulu Bisa Terjadi Memeras Sebuah Bunga Rampai Manusia Dalam Teritori Sebuah Negara Modern Yang Sederhana Itu Bisa Terjadi Karena Pada Masa Lalu Ada Lebih Banyak Bangsa Berbeda Di Dunia Masing-masing Memiliki Populasi Kecil Dan Menduduki Teritori Yang Lebih Kecil Dari Bangsa Umumnya Masa Kini Wilayah Antara Mediterania Dan Sungai Yordan Yang Kini Bangsa Yang Bisa Dengan Mudah Di Akomodasi Beberapuluh Kali Negara Suku Kerajaan Kecil Dan Negara Kota Imperium Adalah Salah Satu Alasan Utama Reduksi Drastis Keragaman Manusia Mesin Penggerak Imperium Melanyapkan Karakteristik Karakteristik Unik Banyak Bangsa Seperti Numantia Menyatukan Mereka Menjadi Kelompok Kelompok Baru Dan Lebih Besar Imperium Imperium Jahat Pada Masa Kita Imperialis Menempati Urutan Kedua Di Bawah Fasis Dalam Leksikon Kata-kata Umpatan Politik Kritik Kontemporer Terhadap Imperium Umumnya Memiliki Dua Bentuk Satu Imperium Tidak Bisa Bekerja Dalam Jangka Panjang Tidak Mungkin Menguasai Secara Efektif Bangsa Bangsa Yang Ditaklukkan Dalam Jumlah Besar Sekalipun Itu Bisa Dilakukan Tidak Seharusnya Itu Dilakukan Karena Imperium Adalah Mesin Jat Destruksi Dan Eksploitasi Setiap Bangsa Memiliki Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dan Tak Pernah Boleh Dikuasai Oleh Kekuasaan Bangsa Lain Dari Dari Perspektif Historis Pernyataan Pertama Adalah Omong Kosong Belaka Dan Pernyataan Kedua Sangat Problematik Yang Benar Adalah Bahwa Imperium Telah Menjadi Bentuk Paling Umum Di Dunia Dari Organisasi Politik Selama 2500 Tahun Terakhir Sebagian Besar Manusia Dalam Dua Setengah Millennium Ini Hidup Dalam Imperium 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 juga Merupakan Bentuk Pemerintah Yang Sangat Stabil Sebagian Besar Imperium Telah Mengalami Betapa Sangat Mudahnya Menundukkan Pemberontakan Secara Umum Imperium Imperium Itu Diruntuhkan Hanya Oleh Invasi Insternal Atau Perpecahan Dari Dalam Elit Yang Berkuasa Sebaliknya Bangsa-bangsa Yang Ditaklukkan Tidak Memiliki Catatan Selama Ratusan Tahun Yang Umum Terjadi Bangsa-bangsa Itu Pelan-pelan Diterna Oleh Imperium Yang Menaklukkannya Sampai Kultur-kultur Kasmereka Menyeruak Misalnya Ketika Imperium Romawi Barat Akhirnya Jatuh Oleh Suku-suku Jerman Pada 476 Masihi Numantia Aweni Helvetia Samnit Lusitania Umbria Estrusca Etrusca Dan ratusan Bangsa Lain yang Terlupakan Yang Ditaklukkan Romawi Berabad-abad Sebelumnya Tidak Muncul Dari Bangka Imperium Yang Dihancurkan Sepertina Biyunus Dari Peruk Ikan Besar Tak Satupun Yang Tersisa Keturunan Keturunan Biologis Dari Bangsa Bangsa Itu Yang Mengidentifikasi Diri Sebagai Anggota Bangsa Bangsa Tersebut Yang Menggunakan Bahasa Bahasa Mereka Menyembah Tuhan Tuhan Mereka Dan Menceritakan Mitos Mitos Serta Legenda Legenda Mereka Ini Berpikir Bahasa Dan Menyembah Sebagai Bangsa Romawi Dalam Banyak Kasus Penghancuran Satu Imperium Menyaris Tidak Pernah Berarti Kemerdekan Sat Bangsa Yang Dijajah Namun Sebuah Imperium Baru Memasuki Kevakuman Yang Diciptakan Ketika Imperium Lama Runtuh Atau Mundur Tak Ada Tempat Yang Lebih Jelas Untuk Hal Ini Selain Timur Tengah Konstelasi Politik Saat Ini Di Wilayah Itu Perimbangan Kekuasaan Antara Banyak Entitas Politik Merdeka Dengan Perbatasan Perbatasan Yang Kurang Lebih Stabil Hampir Tanpa Tandingan Pada Masa Manapun Dalam Beberapa Milenium Milenium Terakhir Ini Terakhir Kali Timur Tengah Mengalami Situasi Seperti Itu Pada Abad K-8 Sebelum Masihi Hampir 3000 Tahun Lalu Dari Kebangkitan Imperium Neo Assyria Pada Abad K-8 Sebelum Masihi Sampai Runtuhnya Imperium Inggris Dan Prancis Pada Pertengahan Abad K-20 Masihi Timur Tengah Lepas Dari Kekuasaan Satu Imperium Ke Imperium Lain Seperti Sebuah Tongkat Dalam Lomba Lair Estafet Dan Pada Masa Ketika Inggris Dan Prancis Akhirnya Melepaskan Tongkat Itu Bangsa Aramia Ammonit Phoenicia Filistin Moabit Edomit Dan Bangsa Bangsa Lain Taklukan Assyria Dalam Lama Hilang Benar Bahwa Yahudi Armenia Dan Guria Masa Kini Mengklaim Dengan Ukuran Keadilan Tertentu Bahwa Mereka Adalah Keturunan Bangsa Timur Tengah Kono Namun Ini Hanyalah Pengecualian Yang Membuktikan Rumus Tersebut Dan Bahkan Klaim Ini Agak Dilebih Lebihkan Tak Perlu Dijelaskan Bahwa Praktik Praktik Politik Ekonomi Dan Sosial Yahudi Mudren Misalnya Memiliki Utang Jauh Lebih Besar Kepada Imperium Imperium Yang Menguasanya Pada Masa Dua Milenium Ketimbang Pada Transisi Tradisi Kerajaan Kuno Yudaya Ketika 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 Raja Daud Muncul Dalam Sinagog Ultra Ortodoks Jerusalem Saat Ini Dia Pasti Benar-benar Terperangan Mendid Bangsa Yahudi Berpakaian Ala Eropa Timur Berbahasa Salah Satu Dialik Jerman Jidis Dan Tidak Bertengkar Tentang Makna Teks Babylonia Talmud Dulu Tidak Ada Sinagog Berjilid-jilid Talmud Membangun Mempertahankan Sebuah Imperium Biasanya Membutuhkan Pembantaian Kejam Populasi Besar Dan Penindasan Kutal Terhadap Siapun Yang Tersisar Panduan Imperium Standar Mencapai Mencakup Perang Perbudakan Deportasi Dan Genosida Ketika Romawi Menginvasi Skotlandia Pada 83 Masehi Mereka Menemui Perlawanan Sengit Dari Suku-suku Kaledonia Setempat Dan Berhasil Dengan Menghamparkan Sampah Di Atas Negara Itu Sebagai Balasan Atas Tawaran Perdamaian Yahudi Sebagai Balasan Atas Tawaran Perdamaian Romawi Pasukan Kargakus Menyebut Orang-orang Romawi Kaum Bajingan Dunia Dan Mengatakan Pencurian Pembantaian Dan Perampukan Mereka Dan Perampukan Mereka Gunakan Sebagai Alat Bagi Nama Imperium Mereka Menciptakan Gurun Dan Menyebut Itu Perdamaian Akan Tetapi Ini Tidak Berarti Bahwa Imperium Tidak Meninggalkan Apapun Yang Bermakna Dalam Kemunculannya Menghitamkan Sebuah Imperium Dan Mengingkar Sebuah Warisan Imperium Sama Saja Dengan Menolak Sebagian Besar Budaya Manusia Elit Imperium Menggunakan Keuntungan Dari Penaklukan Untuk Mendanai Tidak Hanya Angkatan Perang Dan Benteng Tetapi Juga Filosofi Kedilan Dan Amal Tak Bisa Dimungkiri Bahwa Salah Satu Bagian Signifikan Dari Prestasi Prestasi Kultura Kemanesia Sesungguhnya Ada Bekat Eksploitasi Terhadap Populasi Populasi Yang Ditaklukkan Itu Keuntungan Keuntungan Dan Kemakmuran Kemakmuran Yang Dibawa Imperialisme Romawi Memberi Cicero Seneca Dan Santo Agustin Kelonggaran Dan Bekal Yang Diputukan Untuk Berpikir Dan Menulis Tak Sebahal Tidak Dibangun Tanpa Kekayaan Yang Diakumulasi Oleh Eksploitasi Mughal Atas India Sebagai Jajahan Dan Keuntungan Imperium Habsburg Dan Penguasaan Atas Slavia Hungaria Dan Provinsi-provinsi Berbahasa Rumania Dipakai Untuk Komisi Mozart Tidak Ada Satupun Penulis Kalidunia Yang Mengabadikan Pidato Kal Gakus Untuk Anak Cucu Kita Tahu Itu Bekas Sejarah Romawi Tacitus Malah Tacitus Selain Membuatnya Sebagian Besar Ali Kini Sepakat Bahwa Tacitus Tidak Hanya Menciptakan Pidato Itu Tetapi Juga Menciptakan Kartel Kal Gakus Sang Pali Kalidunia Untuk Menjadi Corong Bagi Apa Yang Dia Dan Kalangan Atas Romawi Lainnya Pikirkan Tentang Negara Mereka Sendiri Demi Kebaikanmu Sendiri Imperium Pertama Yang Kita Dapatkan Informasi Secara Definitif Adalah Imperium Akkadia Sagon Yang Agung 2250 Sebelum Masihi Sagon Memulai Karir Sebagai Raja Kis Sebuah Negara Kota Kecil Mesopotamia Dalam Beberapa Dekade Dia Berhasil Menaklukan Tidak Hanya Seluruh Negara Seluruh Negara Kota Mesopotamia Tetapi Juga Territuri Territuri Besar Di Luar Daratan Utama Mesopotamia Sagon Sagon Memual Bahwa Dia Telah Melakukan Seluruh Dunia Kenyataannya Dominion Yang Dia Kuasai Terentang Dari Teluk Persia Sampai Mediterania Dan Mencakup Sebagai Besar Wilayah Yang Kini Bernama Irak Dan Suriah Samping Beberapa Potong Wilayah Iran Dan Turki Mudren Imperium Akkadia Tidak Berlangsung Lama Setelah Kembatian Pendirinya Tetapi Sagon Meninggalkan Sebuah Mantel Imperium Yang Jarang Luput Dari Klaim Selama 1700 Tahun Kemudian Raja-Raja Assyria Babylonia Hittit Mengadopsi Sagon Sebagai Tokoh Panutan Dengan Membual Bahwa Mereka Juga Telah Menaklukkan Seluruh Dunia Kemudian Setelah Sekitar Tahun 550 Sebelum Masih Kirus Yang Agung Dari Persia Datang Dengan Bualan Yang Lebih Mengesankan Lagi Raja-Raja Assyria Tetap Hanya Raja-Raja Assyria Bahkan Ketika Mereka Mengklaim Telah Menguasai Seluruh Dunia Jelas Bahwa Mereka Melakukan Itu Demi Kejayaan Assyria Raya Saja Dan Mereka Tak Berapologi Akan Hal Itu Sementara Sementara Kirus Mengklaim Tidak Semata-Mata Menguasai Seluruh Dunia Tetapi Juga Melakukan Itu Demi Kepentingan Segenap Rakyat Klaim Menaklukkan Anda Untuk Kepentingan Anda Sendiri Kata Orang-orang Persia Kirus Ingin Rakyat Yang Dijajanya Mencintai Dia Dan Menganggap Diri Mereka Beruntung Menjadi Pengikut Persia Contoh Paling Terkenal Dari Upaya Inovatif Kirus Untuk Mendapatkan Persetujuan Bangsa Yang Berada Di Bawah Kuasa Imperium Adalah Titah Nya Bawah Orang-orang Yahudi Buangan Di Babylonia Dijinkan Pulang Ke Kampung Halamannya Judea Dan Membangun Kembali Kuil Mereka Dia Bahkan Menawarkan Mereka Bantuan Finansial Kirus Tidak Melihat Dirinya Sebagai Kirus Tidak Melihat Dirinya Seorang Raja Persia Yang Berkuasa Atas Bangsa Yahudi Dia Juga Raja Orang Yahudi Sehingga Bertanggung Jawab Atas Kesejahteraan Mereka Perasaan Menguasai Seluruh Dunia Untuk Kepentingan Seluruh Sat Penghuninya Itu Mencerangkan Evolusi Telah Menjadikan Homo Sapiens Seperti Mamalia Sosial Lainnya Makhluk Xenofobia Sapiens Secara Naluri Membagi Manusia Dalam Dua Golongan Kita Dan Mereka Kita Adalah Orang-orang Seperti Anda Dan Saya Yang Bahasa Agama Dan Kebiasanya Sama Kita Semua Bertanggung jawab Atas Sesama Tetapi Tidak Bertanggung jawab Atas Mereka Kita Selalu Berbeda Dari Mereka Dan Tak Berhutang Apapun Kepada Mereka Kita Tidak Ingin Melihat Satupun Dari Mereka Ada Di Teritori Kita Dan Kita Tidak Peduli Pada Sedikit Apapun Yang Terjadi Pada Teritori Mereka Mereka Bahkan Nyaris Bukan Manusia Dalam Bahasa Dinka Di Sudan Dinka Dalam Bahasa Bangsa Dinka Di Sudan Dinka Berarti Rakyat Rakyat Yang Bukan Dinka Berarti Bukanlah Rakyat Musuh Bukan Dinka 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 Nuer Apa Arti Kata Nuer Dalam Bahasa Nuer Artinya Rakyat Yang Asli Ribuan Kilometer Dari Gurun Sudan Di Tanah Es Yang Membeku Di Alaska Dan Di Bagian Timur Laut Siberia Hidup Bangsa Yupik Ap Arti Yupik Dalam Bahasa Yupik Artinya Rakyat Yang Sejati Bertolak Belak Dengan Keeks Kusifan Eknis Ini ideologi imperium dari cirus, dan sesungguhnya cenderung menjadi inklusif dan meliputi semua. Sekalipun disering teladankan pada perbedaan ras dan kultur antara penguasa yang dikuasai, ideologi imperium masih mengakui kesatuan dasar seluruh dunia, eksistensi, se-perangkat tunggal prinsip-prinsip yang mengatur seluruh semua tempat dan semua masa dan tanggung jawab bersama seluruh manusia. Manusia dipandang sebagai satu keluarga besar. Hak-hak istimewa orang tua bersanding dengan tanggung jawab atas kesejahteraan anak. Siklus Imperium berikut tahap-tahap yang dipunyai oleh Romawi, Islam, dan Imperialisme Eropa. Fisi baru Imperium ini bergulik dari cirus dan orang-orang Persia ke Alexander yang agung, dan dari dia ke Raja-Raja Helenistik, para Kaisar Romawi, para Khalifah Muslim, dinas-dinas India, dan akhirnya, bahkan ke para Perdana Menteri Soviet dan Presiden-Presiden Amerika. Fisi Imperium yang penuh kebajikan itu menjustifikasi keberadaan Imperium-Imperium dan mengatasi tidak hanya upaya-upaya oleh rakyat jajahan untuk memberontak, tetapi juga upaya-upaya oleh bangsa mereka, bangsa merdeka untuk melawan ekspansi Imperium. Fisi-fisi Imperium serupa berkembang secara independen dari model Persia di beberapa bagian dunia dan paling utama di Amerika Tengah, di wilayah Andeya, dan di China. Menurut teori politik tradisional China, langit yang adalah sumber semua otoritas yang sah di muka bumi. Langit memilih orang atau keluarga yang paling pantas untuk memberi mereka mandat dari surga. Orang atau dari keluarga ini berkuasa atas semua yang ada di bawah langit tiansyal untuk kebajikan seluruh penghuninya. Jadi, sebuah otoritas yang sah adalah, menurut definisi universal, jika penguasa tak memiliki mandat dari langit, maka dia tak memiliki legitimasi untuk berkuasa, bahkan atas sebuah kota kecil. Jika penguasa mendapat mandat itu, dia wajib menyebarkan keadilan dan harmoni ke seluruh dunia. Mandat langit tidak bisa dibiarkan kepada beberapa kandilat secara bersamaan, dan akhirnya orang tidak bisa melegitimasi keberadaan lebih dari sebuah neraraan berdekat. Kaisar pertama imperium China bersatu Qin Shi Huangdi membual bahwa dikenam penjuru arah alam semesta segalanya milik Kaisar. Dimanapun ada jejak kaki manusia, tidak ada satupun yang menjadi jejakan imperium. Kebaikannya bahkan menjangkau sapi dan kuda. Tidak ada seorangpun yang tidak mendapatkan manfaatnya. Setiap manusia selamat di bawah atapnya sendiri, dengan demikian dalam pemikiran politik China serta memori historis China, periode-periode imperium dipandang sebagai masa keemasan, keteraturan, dan keadilan. Bertolak belakang dengan pandangan modern barat bahwa sebuah dunia yang adil tersusun atas negara-negara bangsa terpisah di China, periode-periode fragmentasi politik dipandang sebagai abad-abad gelap kekacauan dan ketidakadilan. Persepsi ini memiliki pengaruh jauh bagi sejarah China. Setiap kali imperium runtuh, teori politik dominan memancing kekuatan-kekuatan agar tidak menyerah pada pemerintahan-pemerintahan dependen yang remeh, tetapi mengupayakan reunifikasi. Cepat atau lambat upaya-upaya ini selalu berhasil. Ketika mereka menjadi kita, imperium-imperium memainkan peranan menentukan dalam menyatukan banyak kultur menjadi kultur-kultur besar, menyatukan banyak kultur kecil menjadi kultur-kultur besar yang lebih sedikit. Ide-ide Bangsa-bangsa benda-benda dan teknologi menyebar lebih mudah dalam perbatasan-perbatasan sebuah imperium ketimbang dalam sebuah wilayah terfragmentasi secara politik. Cukup serius, cukup sering, imperium-imperium itu sendirilah yang secara sengaja menyebarkan ide-ide institusi-institusi kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma. Satu alasannya adalah untuk menjadikan hidup lebih mudah bagi mereka sendiri. Sulit untuk menguasai sebuah imperium yang di dalamnya setiap listrik kecil memiliki seperangkat hukum sendiri, bentuk tulisan sendiri, bahasa sendiri, dan uang sendiri. Standarisasi adalah anugerah bagi para kaisar. Alasan kedua yang sama pentingnya mengapa imperium-imperium secara aktif menyebarkan kultur bersama adalah untuk meraih legitimasi. Sekurang-kurangnya, sejak masa kecil Kirus dan Kin Si Huangdi, imperium-imperium menjustifikasi tindakan-tindakan mereka, entah itu pembangunan jalan atau pertumpahan jarah sebagai sesuatu yang perlu untuk menyebarkan sebuah kultur yang dari sana pihak yang ditaklukkan mendapatkan manfaat bahkan lebih besar daripada penakluknya. Manfaat-manfaat itu terkadang menonjol penerakan hukum, perencanaan kota, standarisasi berat dan ukuran dan terkadang patut dipertanyakan. pajak, wajib militer, penyembahan kaisar. Namun, sebagian besar, elit imperium meyakini dengan sepenuh hati bahwa mereka bekerja demi kesejahteraan umum seluruh penghuni imperium. Kelas penguasa Cina memperlakukan negara-negara tetangga dan jajahan-jajahan asli sebagai barbar merana yang kepada mereka, imperium, harus membawa manfaat dari budaya. Bandat dari langit diandugakan kepada kaisar tidak dalam rangka mengeksploitasi dunia, tetapi dalam rangka mendidik kemanusiaan. Orang Romawi juga menjustifikasi dominion mereka dengan mengatakan bahwa mereka mengandugai kaum barbar dengan perdamaian, keadilan, dan perbaikan. Orang-orang liar jaman dan orang-orang gaul yang terkugung hidup dalam kemelaratan dan kebodohan sampai orang-orang Romawi menjinakkan mereka dalam hukum, membersihkan mereka dalam rumah pemandian umum, dan memperbaiki mereka dengan filosofi. Imperium Maurya pada abad ketiga sebelum Masihi menetapkan misinya untuk mendiseminasi ajaran-ajaran Buddha ke dunia yang bodoh. Para Khalifah Muslim menerima mandat di Lahir untuk menyebarkan wahyu Nabi secara damai jika memungkinkan tetapi dengan pedang jika diperlukan. Imperium Spanyol dan Portugis memproklamasikan bahwa bukan kekayaan yang mereka cari di Hindia dan Amerika melainkan pembimbingan keagama yang benar. Matahari tidak pernah terbenam dalam misi Inggris untuk menyebabkan injil kembar liberalisme dan perdagangan bebas. Soviet merasa tergugah untuk mengabdi demi memfasilitasi power historis yang tak tergelakkan dari kapitalisme menuju ke ditatoran utopia proletar. Bahkan orang Amerika sekarang memandang bahwa pemerintahan mereka memiliki kewajiban moral untuk membawakan kepada negara-negara dunia ketiga manfaat demokrasi dan hak asasi manusia sekalipun jika kebaikan-kebaikan itu dihadirkan dalam rudal-rudal sejelajah dan pesawat-pesawat tempur F-16. Ide-ide yang disebarkan imperium jarang merupakan kreasi eksklusif elit penguasa. Karena visi imperium jendera universal dan inklusif maka relatif mudah bagi para elit imperium untuk mengadopsi ide-ide norma-norma dan tradisi-tradisi dari manapun yang mereka temukan ketimbang patuh secara fanatik pada satu tradisi tunggal yang sempit. Sekadipun sebagian kaisar berusaha memburnikan kultur merah dan kembali kepada apa yang merah pandang sebagai akarnya pada bagian terbesarnya imperium menurunkan peradaban-peradaban hibrida yang menyerap banyak dari bangsa jajahannya. Kultur imperium romawi hampir sepadan ke Yunanian dan ke Romawiannya. kultur imperium Abbasia adalah sebagian Persi sebagian Yunani sebagian Arab kultur imperium Mongolia adalah tiruan China dalam imperium Amerika Serikat seorang seorang presiden berdarah keja bisa mengunyah bisa sambil melonton film power sebuah film epos Inggris tentang pemberontakan Arab melawan Turki Wah bukan pencampuran kultur ini yang membuat proses asimilasi kultural lebih mudah bagi yang ditaklukkan Peradaban imperium bisa dengan mudah menyerap banyak kontribusi dari berbagai bangsa yang ditaklukkan tetapi hasil hibrida masih asing bagi mayoritas besar imperium proses asimilasi sering menyakitkan dan traumatik tidak mudah untuk melepaskan tradisi lokal yang dikenal dan dicintai sebagaimana sulit dan beratnya memahami dan mengadopsi sebuah kultur baru lebih buruk lagi bahkan ketika bangsa jajahan berhasil mengadopsi kultur imperium itu butuh waktu beberapa dekade kalau bukan berabad-abad sampai elit imperium menerimanya sebagai bagian dari kita generasi generasi antara penaklukan dan penerimaan ditinggalkan kedinginan mereka sudah kehilangan kultur yang dicintai lebih belum dibolehkan untuk mengambil bagian yang sama dari dunia imperium sebaliknya kultur adopsi mereka terus memang yang mereka sebagai barbar bayangkanlah seorang Iberia yang berkualitas baik hidup seabad setelah jatuhnya numantia dia berbahasa asli dialek keltik dengan kedua orang tuanya tetapi sudah sempurna menguasai latin dengan hanya sedikit aksen karena dia membutuhkannya untuk menjalankan karmistis dan berhubungan dengan pejabat dia dia memanjakan selera istrinya dengan pernik hiasan rumit tetapi sedikit jengkel karena dia seperti perempuan perempuan lokal lainnya yang bertahankin cita rasa relik keltik ini dia akan lebih senang kalau istrinya mengadopsi kesederhanan perlihatan yang bersih dan dikenakan istri kebenun romawi dia sendiri mengenakan tunik romawi dan bekat kesuksesannya sebagai pederang ternak bekat keahliannya yang mumpuni tentang seluk beluk hukum romawi dia mampu membangun sebuah vila bergaya romawi meskipun demikian walaupun dia mampu melafalkan buku tiga geogik karya virgil dengan penuh perasaan orang romawi masih memperlakukan dia sebagai sebi bakbar dia menyadari dengan frustrasi bahwa dia tidak pernah mendapatkan penunjukan sebagai pejabat pemerintah atau salah satu dari kursi amphibit yang sangat bagus tidak ada akhir abad ke-19 banyak orang orang banyak orang india terdidik diajari pelajaran yang sama oleh tuan-tuan inggris mereka salah satu anekdot terkenal menceritakan tentang seorang india ambisius yang menguasai seluk beluk bos inggris mengambil pelajaran tari ala barat dan bahkan terbiasa makan dengan pisau dan garpu berbekal etiket baru itu dia berbagian keinggris belajar hukum di universitas london dan menjadi seorang pengacara yang cakap namun ahli hukum udah berkostum just tambah das itu diturunkan deketa api di sebuah koloni inggris di afrika selatan karena ngutut ingin naik kereta kelas satu bukan duduk di kelas tiga tempat orang-orang kulit berwarna seperti dia harus naik namanya Mohandas karam can gandi dalam sejumlah kasus proses-proses akulturasi dan asimilasi pada akhirnya melabrak pembatas antara pendatang baru dan eliti yang lama yang taklukan tidak lagi memandang imperium sebagai sistem penjajahan asing dan penaklukan dan penaklukan memandang jajahan mereka setara dengan mereka para penguasa dan yang diperintah sama-sama memandang mereka sebagai kita semua jajahan Romawi pada akhirnya setelah berabad-abad kekuasaan imperium yang nugai kewargan negara Romawi orang-orang non-Romawi bangkit untuk menduduki jabatan puncak di korps perwira legion Romawi dan tunjuk menjadi anggota senat pada 48 Masihi Kaisar Claudius mengangkat anggota senat dari kalangan tokoh terkemuka galik seperti dia utarakan dalam pidato telah bercampur dengan kita karena keibisan-kebiasaan kultur dan ikatan-ikatan pernikahan para senat yang congkak memprotes pengangkatan para bekas musuh ini ke jantung sistem politik Romawi Claudius mengingatkan mereka tentang kebenaran yang tidak nyaman sebagian besar keluarga senat mereka adalah keturunan dari suku Italia yang dulu berperang melawan Romawi dan belakangan dia nugai kewagian Romawi kewagian negara Romawi malah kata kaisar mengatkan keluarga sendiri berasal dari Leluxabini pada abad kedua Masehi Romawi diperintah oleh sebaris kaisar kelahiran Iberia yang urat-urat nadinya mungkin dialiri paling sedikit beberapa butir darah Iberia lokal Kikosantrajan Hadrian Antonius Pus dan Marcus Aurelius pada umumnya dipandang sebagai masa kemas Imperium setelah itu seluruh bendungan etnis diruntuhkan kaisar Septimius Severus 193 sampai 211 adalah keturunan keluarga puni dari Libya Algebalus 218 sampai 222 adalah orang Suria kaisar Philip 244 sampai 29 mendapat julukan Philip si Arab para warga baru Imperium mengadopsi kultur Imperium Romawi dengan sesemangat itu sehingga selama berkabat abad dan bahkan beberapa milenium setelah runtuhnya Imperium mereka terus menggunakan bahasa Imperium meyakini Tuhan Kristen yang diopsi yang diopsi yang diadopsi oleh Imperium dari salah satu provinsi Levantine dan hidup dengan hukum Imperium Proses serupa terjadi di Imperium Arab ketika didirikan pada pertengahan abad ke-7 Masihi Imperium itu didasarkan pada sebuah pemisahan tegas antara elite Arab Muslim dan bangsa terjajah Mesir Suriah Iran dan Berber yang bukan Arab dan bukan pula Muslim Kejajahan jajahan Imperium berangsur-angsur mengadopsi keyakinan Muslim Bahasa Arab dan sebuah kultur Imperium hibrida elite Arab lama memandang kaum kaya baru ini dengan permusuhan mendalam takut kehilangan status dan identitasnya yang unik para pemeluk baru yang frustasi itu menuntut pembagian yang setara dalam Imperium dan dalam dunia Islam pada akhirnya mereka pun ikut orang-orang Arab Mesir Suriah dan Mesopotamia semakin dipandang sebagai Arab bangsa Arab pada gilirannya entah itu Arab autentik dari Arabia atau cetakan baru Arab dari Mesir dan Suriah semakin didominasi oleh Muslim non-Arab terutama oleh Iran Turki dan Berber Sukses besar proyek Imperium Arab adalah budaya Imperium yang diciptakannya diadopsi dengan sepenuh hati oleh banyak bangsa non-Arab yang terus menyunjung tingginya mengembangkannya dan menyerahkannya bahkan setelah Imperium asalnya runtuh dan bangsa Arab sebagai satu kerompok etnis kehilangan dominion di China Sukses proyek Imperium malah lebih tuntas selama lebih dari 2000 tahun satu pencampuran kelompok-kelompok etnik dan kulturan yang pertama-tama disebut bersukses terintegrasi ke dalam kultus Imperium China dan menjadi China Han diambil dari nama Imperium Han yang menguasai China dari 206 sebelum Masihi sampai 220 sebelum Masihi pencapaian puncak dari Imperium China adalah bahwa ia masih hidup dan memikir walaupun sulit untuk menyebutnya sebagai Imperium kecil sebagai Imperium kecuali di wilayah-wilayah terpencilnya Tibet dan Xinjiang lebih dari 92% populasi China memandang diri mereka dan dipandang oleh orang lain sebagai Han kita bisa memahami puas dekolonisasi beberapa dekade terakhir ini dengan cara yang serupa di masa modern bangsa Eropa menaklukkan banyak bagian dari bumi ini dengan penyamaran menyebabkan kultub barat yang superior mereka juga berhasil sehingga miliaran orang pelan-pelan mengadopsi bagian-bagian signifikan dari budaya itu orang India Afrika Arab China dan Maori belajar bahasa Perancis Inggris dan Spanyol mereka mulai meyakini hak asasi manusia dan prinsip penentuan nasib sendiri dan mereka mengadopsi ideologi-ideologi barat seperti liberalisme kapitalisme komunisme feminisme dan nasionalisme pada abad ke-20 kelompok-kelompok lokal yang telah mengadopsi nilai barat mengklaim kesetaraan dengan para penakluk mereka dari korban atas nama nilai 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 ini banyak perjuangan antikolonial dilancarkan di bawah bendera penentuan nasib sendiri sosialisme dan hak asasi manusia yang semua itu adalah warisan barat sebagaimana orang-orang mesir Iran tentu mengadopsi dan mengadaptasi kultur imperium yang mereka warisi dari para penakluk Arab demikian pula orang India Afrika dan China masa kini telah menerima banyak bagian dari kultur para bekas tuanya dari barat sampai berusaha mencetakannya sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka orang baik dan orang jahat dalam sejarah memang menggoda membagi sejarah menjadi orang baik dan orang jahat dengan menempat ke semua imperium sebagai orang jahat lagi pula hampir semua imperium ini didirikan dengan darah dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui penindasan dan perang meskipun demikian kebanyakan budaya masa kini didasarkan pada warisan-warisan imperium jika imperium berdefinisi adalah jahat lalu bagaimana dengan kita ada beberapa aliran pemikiran dan gerakan-gerakan politik yang berusaha menumpas kultur imperialisme manusia sehingga menyisakan apa yang mereka kalahim sebagai peradaban autentik murni tak ternoda oleh dosa ideologi-ideologi ini pada tingkat terbaiknya adalah naif pada tingkat terburuknya adalah kedok licik bagi nasionalisme dan kefanatikan yang kasar mungkin anda bisa mengajukan sanggahan bahwa sebagian dari kultur-kultur yang muncul berlimpah pada awal sejarah yang tercatat murni tak tersentuh dosa dan tak terkotori oleh masyarakat masyarakat lain namun sejak awal itu pun tak ada kultur yang bisa membuat klien tersebut secara masuk akal juga kultur yang ada di muka bumi saat ini semua kultur manusia paling tidak memiliki bagian yang merupakan warisan dari imperium-imperium atau peradaban-peradaban imperium dan tak ada pembedahan akademis maupun politis yang sanggup memisahkan warisan imperium tanpa membunuh pasiennya pikirkan misalnya tentang hubungan cinta benci antara Republik India masa kini dan Raja Inggris penaklukkan oleh Inggris dan penjajahan India membunuh jutaan orang India dan bertanggung jawab atas penghinaan terus-menerus serta eksploitasi ratusan juta lainnya meskipun demikian bangsa India mengadopsi dengan gairah para penduduk baru ide-ide barat seperti pendentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia serta kecewa ketika Inggris menolak untuk menghidupkan nilai-nilai yang mereka deklarasikan sendiri dengan memberi pilihan kepada peribumi India hak serta sebagai jajah Inggris atau kemerdekaan bagaimanapun negara India modern adalah anak dari Imperium Inggris Inggris membunuh melukai dan menyiksa para penduduk anak benua itu tetapi mereka menyatukan sebuah musaik yang membingungkan kerajaan-kerajaan daerah-daerah dan suku-suku yang saling berperang menciptakan sebuah kesadaran nasional bersama dan sebuah negara yang berfungsi kurang lebih sebagai sebuah kesatuan politik tunggal mereka meletakkan fondasi bagi sistem judicial India mendirikan struktur pemerintahannya dan membangun jaringan kereta api yang penting bagi integrasi ekonomi negara India merdeka mengadopsi negara keinggrisannya sebagai bentuk pemerintahan bahasa Inggris menjelma menjadi bahasa bahasa Inggris masih menjadi bahasa pemerik satu lingkungan ke anak benua itu sebagai bahasa netral yang bisa digunakan oleh penutup asli Hindi tambil dan malayalam untuk berkomunikasi bangsa India adalah pemain kriket dan peminum teh yang bersemangat dan baik olahraga bahwa minuman itu merupakan warisan Inggris perkembunan teh komersial tidak ada di India sampai bertengah ke-19 ketika teh diperkenalkan oleh British East Indian India Company para sahib Inggris yang menyebabkan kebiasaan minum teh ke seluruh India berapa banyak orang diakini yang mau menyerukan pemunggutan suara untuk melepaskan diri dari demokrasi Inggris jalan kereta api sistem legal kriket dan teh atas dasar bahwa semua itu warisan premium antai kata mereka melakukannya bukanlah aksi menyerukan pemunggutan suara untuk memutuskan isu tersebut menunjukkan mereka berhutang pada para berkastuan mereka andaikan andai pun kita menolak sepenuhnya warisan sebuah imperium brutal dengan harapan merekonstruksi dan melindungi kultur-kultur autentik yang mendahulunya dalam sebuah probabilitas yang akan kita bela tak lebih dari warisan satu imperium yang lebih tua dan tak kurang brutalnya mereka yang membenci mutilasi kultur India oleh raja Inggris tak terelakkan menguduskan warisan-warisan imperium Mughal dan penaklukan kesultanan Delhi dan siapapun yang berusaha menyelamatkan kultur India autentik dan pengaruh-pengaruh asing yang dibawa imperium muslim ini menguduskan warisan imperium gupta imperium kusan dan imperium maurya jika kaum nasionalis induk ekstrim tidak menghancurkan sebuah bangunan yang ditinggalkan para penakluk dari Inggris seperti stasiun kereta api utama Mumbai bagaimana dengan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh para penakluk musim seperti Taj Mahal tak seorang pun tahu bagaimana mengatasi masalah pelik warisan kultural ini apapun jalan yang kita tempuh langkah pertamanya adalah mengakui kompleksitas dilema dan menerima bahwa pemirsaan secara simplistis secara simplistis masa lalu menjadi orang baik dan orang jahat tidak akan menuju kemana-mana tentu saja jika kita tidak mau mengakui bahwa kita biasanya mengikuti jalan orang jahat Imperium Global sejak sekitar 200 sebelum masehi sebagian besar manusia hidup dalam imperium tampaknya pada masa depan pun sebagian besar manusia akan hidup dalam satu imperium namun kali ini imperium yang akan menangguna global visi imperium tentang dominion atau seluruh dunia bisa dekat begitu abad ke-21 tersibak masionalisme dengan cepat kehilangan pijakan semakin banyak dan semakin banyak orang percaya bahwa seluruh umat manusia adalah sumber sadar otoritas politik ketimbang anggota-anggota nasionalitas tertentu dan bahwa melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan seluruh spesies manusia harus menjadi cahaya pemimpin politik jika demikian maka memiliki hampir 200 negara merdeka sebetulnya lebih merupakan penghalang ketimbang pendukung karena orang Sweden Indonesia dan Nigeria berhak atas hak asasi manusia yang sama bukankah lebih sederhana untuk melindungi mereka dalam satu pemerintahan global tunggal munculnya problem-problem global yang esensial seperti mencairnya gunung-gunung es menggeruguti apapun legitimasi yang tersisa pada negara-negara bangsa merdeka tak ada negara berdaulat yang akan sanggup mengatasi pemanasan global sendirian mandat China dari langit diberikan oleh mandat China dari langit diberikan oleh langit untuk mengatasi masalah umat manusia mandat modern langit akan diberikan umat manusia untuk mengatasi masalah langit seperti lubang lapisan ozon dan akumulasi gas rumah kaca warna imperium global mungkin akan hijau sampai 2013 dunia masih terfagmentasi secara politik tetapi negara-negara dengan cepat mendeklarasikan kemerdekaannya tersatupun dari negara-negara itu yang benar-benar mampu mengeksekusi kebijakan ekonomi secara independen mendeklarasikan dan melancarkan perang sesukunya atau bahkan menjalankan urusan internalnya seperti yang tidak pas negara-negara semakin terbuka kepada mekanisasi pasar global pada intervensi perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi non-pemerintah global dan pada supervisi opini publik global serta sistem judicial global negara-negara wajib mematuhi standar-standar perilaku finansial kebijakan lingkungan dan keadilan global derasinya aliran moral buruh dan informasi mengubah dan mementuk dunia dengan semakin mengabekan batas-batas serta opini-opini negara imperium global yang sedang disatukan di depan mata kita tidak diatuk oleh satu negara atau kelompok indis tertentu manapun sangat mirip dengan mendiam imperium romawi imperium global diperintah oleh satu elit multi-indis dan dipersatukan oleh satu kesamaan kultur dan kesamaan kepentingan di seluruh dunia semakin banyak dan semakin banyak di bisnis insinyur ahli sarjana pengacara manajer dipanggil untuk bergabung dalam imperium itu mereka pasti memikirkan cara menjawab panggilan imperium itu atau tetap loyal pada negara dan bangsa mereka semakin banyak dan semakin banyak yang memilih imperium bergabung bergabung bergabung